ini hasil panenan yang sudah semi bersih nah ini namanya menambah berkah sampah dalam bentuk rupiah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel dari kami untuk kamu kali ini saya ada di tempat sampah tapi bukan sembarang tempat sampah disini sampahnya dikelola menjadi rupiah oke Pemirsa ikuti video selanjutnya oh halo Mas Atur perhari untuk luasan segini saya dapat 30-40 kg perhari jual saya setor ke beberapa peternak lele dan peternak ayam itu sehari kadang kurang untuk produksi segitu ya selain untuk makan ayam sendiri sistem pemeliharaan kita pakai biopon pembesaran masih dengan bahan semen 1x2 meter kurang lebih sebelum ditebar ke biopon kita tetaskan dulu telur magot itu di nampan kayak gini nah ini yang telur magot yang sudah menetas umur satu minggu ini tanggal penetasan dari telur tanggal 15 bulan 6 2021 sekarang tanggal berapa ditebar ya Pak ya ini sampah organik sisa-sisa makanan limbah resto yang kita dapat dari warga itu saya kumpulkan nah nanti untuk menebar bibit magot yang tadi ini diratakan di biopon disini nanti rata kayak gitu baru di tebar diatasnya bibit magotnya 2x1 ya itu untuk tebaran 15 gram 15 gram telur magot ya karena nanti usia berapa hari gitu kan sudah semakin gede semakin gede juga nah dengan 2x1 ini tidak terlalu padat dan juga tidak terlalu renggang paslah setelah ya nanti kalau memang punya lebih banyak itu bisa dimaksimalkan sampai 20 gram tapi itu nanti tebar padat nanti kalau sudah umur dua hari setelah ditebar setelah ditebar sampahnya akan kelihatan seperti ini ini sampahnya sudah mulai mengering karena cairan sampahnya sudah dihisap sama magot BSF nah dari tebaran sampah yang awal tadi paling sekitar 10 kilo untuk penebarannya nanti tinggal ngasih pakan full jadi untuk satu gram magot eh telur magot itu butuh sampahnya sampai enam sampai tujuh kilo nanti tujuh hari kemudian dia sudah bisa seperti itu setelah tujuh hari siap panen ini sudah mulai mengering nah kayak gini nah nanti siap panen jadi tiap biopon ini beda-beda satu hari mas jadi ini untuk yang satu hari dua hari tiga hari empat hari lima hari enam hari tujuh hari nah itu nanti sore kita panen yang itu berarti tiap beda sehari berarti tiap hari bisa panen ya tiap hari panen setiap hari panen magot setiap hari panen telur setiap hari butuh sampah sehari panen berapa kilo Pak contohnya ini satu biopon ya satu biopon ini rata-rata menghasilkan 30 kilo 30 kilo sekilonya 6.000 sekilonya 6.000 nanti proses apa proses panen ya yang ditanyakan diayak kayak gini jadi kan kita masih murni sampah dari masyarakat itu kan masih kasar kayak gini kita pakai ayaan mas ini pakai streaming ini masih kotor nih sampahnya masih kotor nah kita ambil nah ini kan masih campur nah kalau ditaruh diatasnya gini magotnya turun tapi sampahnya tertinggal diatas berarti konsepnya yang diambil sampahnya sampahnya nanti magotnya turun ini kalau sudah bersih semua sampah kasarnya hilangkan tinggal sampah yang lembut-lembut kayak gini nah nanti sampah-sampah lembut nah kebiasaan daripada magot itu kan dia pasti ngumpul kayak gitu nah ngumpul di pojok kayak itu menggerombol nah itu tinggal kita ambil nanti yang bersih-bersih kayak gitu udah siap kita ambil kita pisahkan di opo ember atau apa tempat-tempat panenan itu nah nanti sisanya yang masih kotor-kotor kita sampah lembut tinggal kita ayak kayak gini nah nanti kotorannya yang lembut turun ininya tinggal magot bersih nah nanti taruh lagi dengan yang bersih itu itu sudah dapat magot bersih sama sampahnya sudah ya terpisah ini bekas sampahnya ini namanya kasgot bekas magot ini jadi superkompos pupuk yang sangat subur nantinya itupun kami kemas nanti kita jual juga harganya Pak per kilo 7500-10.000 tinggal kemasannya aja nanti gitu